Wasis, oprolan seputar Islam, hanya di start 102,6 FM, bekerjasama dengan program studi manajemen dakwah hatstein, mandeling natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 102,6 FM start, terasa suara satu kata pun memakna, pasti selalu dihati. Pemudarnya dari Lantai 2, gedung setara FM, Jalan AM di Lama, Kelurahan Kota Siantar Penyembungan, pagi Madinah, Madinah pagi. Selamat setara FM, pada Jumat pagi hari ini kita kembali lagi di acara oasis, obrolan seputar Islam. Hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber, dari dosen Prodi Komunikasi Pinjaran Islam, Stair Madinah, bersama Bapak Datuk Imam Marzuki Ali. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar Bapak hari ini sehat? Lancang perjalanan menuju ke sini Bapak. Alhamdulillah ya Bapak ya. Bapak Datuk Imam Marzuki ini adalah seorang budayawan, ahli kajian Melayu Nusantara. Benar Bapak ya? Betul. Hari ini kita akan membahas mengenai jejak peradaban Islam di pesisir Sumatera Utara. Benar ya Bapak ya? Oke Bapak sedikit ini saya mau tanya, apa sih perbedaan jejak peradaban Islam dengan sejarah Islam? Terima kasih kepada teman-teman dari Brosen Steinman dari Natal yang beli saya kesempatan. Kaitannya apa yang kita bahas ini adalah bicara tentang bukti-bukti sejarah Islam di Nusantara khusus Sumatera Utara? Islam di Sumatera Utara itu kita bagi ada yang di pantai timur, ada yang pantai barat. Kalau di pantai timur itu dahulu jejak yang paling terkenal itu, itu adalah jejak Islam pada masa kerajaan Aru. Kalau di pantai barat itu ada dua yang terkenal, Islam pada saat masuk di barus dengan teori bekahnya Buya Hamkah dan ada juga Islam yang masuk di pesisir pantai di Natal. Jadi kalau membahas tentang sejarah, kaitannya nanti adalah kita bicara tiga itu pendekatan artefak, peninggalan-peninggalan benda yang keras. Yang kedua pendekatan filologi, manuskrip, tulisan-tulisan, surat-menyurat orang-orang tua kita dulu. Yang ketiga itu, peninggalan atau ungkapan-ungkapan zuriat kita atau nenek-nenek kita. Nanti dia pendekatannya mitologi. Jadi, apa sih yang asik untuk kita bahas tentang Islam di Sumatera Utara? Dahulu, Islam di Sumatera Utara ini dikenal dengan Islam yang begitu kuat. Bahkan sebelum agama Islam masuk, barus itu dianggap sebagai bandar tinggi. Bandar tinggi itu artinya bandar yang terkenal sebagai tempat orang bertransaksi secara internasional. Jadi, masuknya Islam itu dengan teori Mekahnya Buya Hamka, itu lebih masuk akal dari teori yang disampaikan Sunkur Goye, teori Gujaratnya. Teori Gujaratnya atau apa ya Pak? Teori Gujarat itu teori yang mengungkapkan Islam masuk dari Aceh. Oh iya Pak. Teori yang masuk dengan kerajaan Samudra Pasai. Baru ada teori Parsi. Kalau teori Parsi? Parsi ini masuk Islam itu dibawa oleh para saudagar dari Iran. Melalui? Dari jalur Pulau Jawa. Pulau Jawa. Sebenarnya, kalau logika sejarah kita berbicara tentang masuknya Islam di Nusantara ini, itu tiga ini bisa kita adopsi. Kenapa kita adopsi? Ya kita ini memang wilayah yang dikelilingi laut. Jadi, konsep misalnya dalam Al-Quran itu, surat An-Nahal 125, itu kan perintah bagi para sahabat. Para sahabat itu ketika sudah menerima perintah untuk menyebarkan Islam itu dengan cara dijaksana itu, mereka menyebar. Jadi, mana yang paling kuat? Ya tiga-tiga ini bisa jadi ada memang. Tapi, untuk membuktikan itu memang harus kita kaji dengan tiga pendekatan ini. Pendekatan artepak, pendekatan filologi, dan pendekatan mitologi. Baik, Pak. Nah, kalau dengan artepak itu sendiri kan, Pak, kita berarti berbicara tentang peninggalan yang memang bentuknya masih ada, dan bisa dilihat, bisa diidentifikasi. Nah, di seputaran Sumatera Utara ini, dimanakah artepak yang paling identik terhadap sejarah Islam? Islam, ya. Yang paling identik itu, dua-dua identik, ya. Kalau dikatakan Tom Pyres dan John Anderson, pendekatan dari masuk Islam dari Sumatera, dari pantai timur dan pantai barat, Pantai Barat mewakili Barus, yang baru-baru ini ditemukan sebuah situs di desa Sijago-Jago, di daerah Barus itu, ada situs yang itu malah ditemukan bekas-bekas peninggalan di masa Bani Umayah. Bani Umayah, ya Pak? Bani Umayah. Itu baru itu di Sijago-Jago. Itu wilayah terpencel di sebuah desa di Barus, ya Pak? Iya, di Tapteng. Tapi di Kerajaan Aru, itu juga ditemukan dua makam oleh McKenon itu, makam tua yang pada saat itu, dengan izin pemerintah setempat di Kota Medan, dibongkar. Makam itu, ternyata arah kepala itu, arah kibla. McKenon bilang, itu sudah pasti Islam. Oh, patokannya? Itu kalau pendekatan, tadi pendekatan apa ya? Artifat. Itu pendekatan yang kuat, ya? Kalau berarti kalau posisi kepala dari itu berhadapan ke arah kibla, itu berarti? Islam. Islam. Dari situ saja identifikasinya, Pak? Bisa. Kayak itu, udah pasti Sohri itu, kata McKenon. Karena beliau memang ahli tentang butuh, kan? Dan kedua, batunisannya. Batunisannya. Itu juga bermotifkan, motif Islam. Jadi, dua ini sebenarnya bisa mewakili untuk bagaimana melihat jejak perhadapan Islam itu yang ada di Sumatera itu sudah masuk. Yang sulit itu kita. Bagaimana pada masa itu, orang-orang tua kita dulu, atau atok kita dulu, yur-yur kita dulu itu, menulis cerita ketika dia menyebarkan Islam itu, mereka biasanya ada. Karena saya waktu S3 di Palembang, kami membahas tentang kajian filologi manuskrip tua, sekitar 100-200 tahun itu, ada di kerajaan Mahmud Badaruddin II. Jadi, kajiannya, ya kami membahas tentang surat menyurat, dan tulisan-tulisan para ulama-ulama pada saat itu. Baik, Bapak. Masih menarik sekali ya, pembahasan mengenai sejarah ini. Tapi kita berhenti sebentar, karena ada yang mau lewat. Ustadz Profesor Haji Abdul Somad kembali hadir di bumi sejuta santri Mandeling Natal. Ikuti dan hadiri Pak Blik Akbar Madinah Bersyukur yang dihilang pada hari Jumat 16 Desember 2022 pukul 8 malam Di Masjid Agung Nur Alanur Panyabungan Madinah Bersyukur Madinah Berbenah Pesan ini disampaikan bagian keserah sedekap Mandeling Natal 102,6 FM Star Serasi suara, satu kata penumpangnya pasti selalu di hati. Baik, para penonton yang hari ini tetap setia di acara Oasis, kami lanjutkan acara diskusi mengenai jejak peradaban Islam di pesisir Sumatera Utara bersama Bapak Dr. Imam Marzuki. Nah, baik Bapak. Nah, kalau terkait dengan jejak peradaban Islam yang paling dekat dengan Kabupaten Mandeling Natal ini kan si Bolga ya Bapak ya? Iya, si Bolga. Nah, di si Bolga itu kan ada Barus ya Bapak ya? Apa jejak peradaban yang tertinggal di sana yang sampai sekarang ini masih bisa diidentifikasi? Yang paling masuk di Barus itu, di Taptang itu dan sering dikunjungi masyarakat luar kota, bahkan luar negeri sering berkunjung ke sana itu makam Papan Tinggi dan makam Mahlikai. Dua tempat makam ini dikatakan dahulu para sejarawan atau budaya yang ada di Barus itu ternyata makam seumuran dengan para sahabat Rasul. Jadi, ada prediksi makam yang yang paling tua itu yang di atas makam Sheikh Ibrahim Shah. Itu model Batu Nisan yaitu model Yaman. Model Yaman ya Bapak ya? Model Yaman. Dan ketika kita naik ke atas itu ya kalau umur-umur 20 tahun 30 tahun ke atas ya seribu tangga ya kita lihat di. Tapi kalau niat kita memang karena Allah insyaAllah naik. Karena pernah saya kesana itu ketemu dengan apa ya orang yang ingin berkunjung ya ngos-ngosan banyak yang gak sanggup. Tapi kalau niat kita bisa jadi ya. Baik. Itu apa bedanya? Peninggalan itu kan Bapak mengidentifikasi bahwa itu adalah peninggalan Yaman. Dari mana buktinya dan kenapa itu berbeda dengan jejak yang lain gitu Bapak? Oke. Kan Yaman. Yaman itu kan daerah atau negara para Ambiya ya. Negara para Nabi. Untuk menyatakan makam itu dikatakan model makam Yaman itu model Batu Nisannya. Model Batu Nisannya itu kalau kita bandingkan dengan model Batu Nisan yang ada di Makam Mahligai itu berbeda ya. Kalau di Makam Mahligai itu kan rapi dia. tulisan La Ilaha Ilallah itu seperti sudah ada sentuhan peradaban. Seperti dicetak. Tapi kalau di Makam Papan Tinggi itu motif Batu Nisannya itu agak sedikit kasar. Arti kasar itu tidak seperti cetakan. Itu juga mungkin menunjukkan tahun peradaban ketika papan Nisan itu dibuat ya Bapak ya? Iya. Itu makanya dahulu para sejarawan itu ingin menguji itu salah satunya pendekatan motif Batu Nisan itu. Kalau kita di Sumatera Utara ini kan ada dua motif ya. Motif Batu Nisan Aceh dan motif Batu Nisan Melayu. Kalau yang Yaman ini lebih dekat dengan Aceh atau dengan Melayu? Dia lebih tersendiri. Oh beda lagi. Kalau yang mirip Aceh itu malah motif Batu Nisan yang ada di Makam Mahligai itu mirip dengan motif tulisan Aceh. Kalau Yaman ini berbeda? Berbeda. Perbedaannya gimana itu Pak? Iya perbedaannya itu dia tulisannya itu tulisan Arabnya itu dia sedikit kasar ya. Kasar itu tidak rapi dia. murni seperti kreatif tangan manusia. Berarti seperti dipahat gitu ya Pak ya dengan tangan sendiri ya. Nah kalau motif Aceh itu gimana Pak? Kalau motif Aceh itu udah rapi dia. Seperti udah ada cetakannya. Sudah halus gitu mungkin ya Pak ya? Atau tulisannya sudah berwarna? Enggak, bukan tulisannya berwarna. Maksudnya cetakanlah Ilaha Ilunga itu kalau kita lihat di makam Mahliga itu mirip dengan yang lainnya gitu. Artinya sudah dicetak. Ada sentuhan peradaban gitu. Tapi di makam Barus ini belum seperti itu. Berarti itu mengidentifikasi bahwa ini sudah lebih lama lagi dibandingkan dengan bentuk pahatan Mahliga itu Bapak? Kalau menguji dia lama itu nanti bisa kita uji dengan pendekatan lab ya. Tapi kalau misalnya mana yang lebih tua ini nanti kita harus membandingkan. Membandingkan mana tapi kalau kita kaji kita tanya para masyarakat budaya sejarahun itu yang lebih tua itu memang kempapan tinggi. Itu yang tertua? Tertua. Di? Untuk? Untuk di Pantai Barat Barus itu. Di Pantai Barat Barus Sumatera Utara. Berarti ada yang hampir sama tuanya dengan makam di Barus ini di wilayah Sumatera yang lain? Kalau melihat masyarakat tunisannya itu belum ada. Masih itu yang teridentifikasi tertua. Tertua itu. Kalau di Kabupaten Mandeling Natal ini ada nggak kira-kira jejaknya Pak? Yang hampir sama tuanya dengan makam syekh tersebut? Kalau saya kemarin itu saya ke daerah kita daerah Mandeling Natal itu ada motif batu nisan Melayu. Motif batu nisan Melayu itu malah kalau saya lihat agak mirip dengan motif batu nisan yang ada di Palembang. Dari kalau kita bilang Palembang kan Syedujaya. Melayu berarti ya Pak? Melayu. Karena mungkin bisa jadi dahulu Syedujaya itu kan juga kuat gitu kan. Karena Syedujaya ini kan dia dahulu para raja-rajanya sultan-sultannya itu mendominasi untuk pelayaran laut. Jadi bisa jadi di pesisir sungai dan di pesisir laut itu Syedujaya itu menguasai hingga sampai ke penyabungan ini. Itu model motifnya ya. Karena kalau kita mengkaji sejarah ini kan kita harus melalui pendekatan ini tadi. Pendekatan mitologi artifat. Kalau pendekatan mitologi atau pendekatan ungkapan orang-orang tua kita dahulu ya bisa jadi. Tapi kan untuk mengujinya itu ya paling dekat itu adalah pendekatan artifat. Berarti dia kalau Sriwijaya itu dari Padang masuknya atau dari Barus atau dari pesisir pantai Natal? Itu dia bagus juga pertanyaannya. Dari mana masuknya? Dari mana masuknya? Kalau kita kaji masuknya Sriwijaya ke Sumatera Utara khusus Mandeling Natal ya saya yakin pendekatannya itu nanti bisa dari Barus atau dari Natal. Karena dua jalur ini yang begitu banyak pada saat itu dikunjungi para saudagar-saudagar untuk berinteraksi. Baru dari nanti mereka dari pesisir bibir pantai masuk melalui aliran-aliran sungai yang nanti ketemu dengan pemukiman-pemukiman orang-orang dahulu yang sudah ada di sini. Oke baik Bapak kita break sebentar akan kita lanjutkan di sesi yang lain. Greatest music on the paradise island sungai fam